Intro Proyek Lumbung Pangan yang dicanakan Presiden Joko Widodo dikritisi Soekartaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menurutnya proyek itu malah merugikan banyak masyarakat Hal ini diungkapkan Hasto ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya 1 triliun rupiah masuk ke partai politik untuk pembiayaan pemilu 2024 diakui Hasto dirinya memiliki catatan kuat terkaitu Banyu Jokowi untuk membangun lumbung pangan itu ia menyampaikan bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi namun proyek itu disebutnya malah disalahgunakan hingga menyebabkan kejahatan terhadap lingkungan mulai dari banyaknya hutan yang ditebang hingga lubung pangan yang tak dibangun dengan baik sebagai informasi program ini digagas Presiden Jokowi sejak awal kepemimpinan periode keduanya ia menugaskan kementerian pertahanan di bawah Syahrul Yassin Limpo menjadi leading sector Kepala Negara juga menugasi kementerian pertahanan yang dibawahi oleh Prabowo Subiantong menjadi backup dan fokus mengurusi lahan singkong namun program ini dianggap gagal oleh DPR pasalnya banyak warga yang harus meninggalkan kebiasaan peladangan tradisional terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! jangan lupa like, subscribe, dan share ya! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!